Diperlakukan seperti keluarga sendiri, bahkan dikasih hadiah mobil sampai dua Jadi pengalaman kan, coba saya dibuang di tengah-tengah batang pasir di antara pegunung, enggak ada teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya di mana anda berada Mudah-mudahan sehat selalu dan Alhamdulillah jumpa lagi di Ponyaga Nah sekarang saya sedang berada di perjalanan nih, di kendaraan atau mobilnya Mas Awi Kemudian di belakang adagang Alman Mulyana Jadi video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sampai saja nih Mau bahas tentang Mas Awi nih, masih penasaran juga nih kepada Mas Awi Kayak artis aja nih Mas Awi nih Gimana kabarnya Mas Awi sehat? Alhamdulillah, kaya, insyaAllah Untuk kepanjangannya namanya apa sih? Mas Awi? Sofawi, ya saya itu Mas Awi, Awi itu kependekan Jadi nama saya itu aslinya Sofawi Makanya kalau saya tampil di TV One itu, waduh tampil Itu nggak boleh pakai nama Mas Awi nggak boleh Harus pakai nama asli, seperti Irlan Sutiana itu kan dulu nggak boleh kan di TV One pakai Kang Irlan Iya, iya Jadi harus pakai nama asli, nama saya Sofawi Bin Subar dan Sabar Mas Awi itu dipanggil sama Mas Awi itu Sofa Sofa yang bersih berarti Sofawi, nggak ada ayak-ayak wain Iya, iya wain, lu bisa rasa sudah ternyata Terus asalnya, dari mana sih? Saya asli Jawa Timur, saya jadi asli Jawa Tulen Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah Nggak, yang saya herankan di sini Mas Awi itu Kerja kan, bersama orang Arab ya Itu kerja apa sebenarnya, kau bisa memang seperti itu? Jadi, pergi ke sana, pergi kemari Terus mobil bebas dibawa kemana-mana Jadi, saya itu bukannya sombongan ya Saya itu bebas, tapi gaji saya nggak kalah dengan orang-orang yang kerjanya itu sibuk-sibuk Anda sombong banget ya Nah, ini kan saya kejujuran saya Bukan saya sombong Tapi, ini adalah fakta Kerja saya itu Visa saya itu asli Driver Driver Driver, supir Iya, supir Kang Erlan Iya Saya itu ikut majikan ini, kamu tahu nggak? Nggak Sudah lama banget dan tidak pindah-pindah Kenapa? Kenapa nggak pernah pindah bos itu? Nah, itu dia Majikan Itulah prinsip dasar yang saya pegang kuat-kuat banget Oh, ternyata mas Awi punya prinsip Prinsip-prinsip Yang saya dengar, bos Mas Awi itu penasihat raja yang Sedangkan Mas Awi ini supirnya, kadang-kadang Tapi nggak pernah ngepirin majikannya sendiri gitu Gini Banyak yang menyebut Sebetulnya bukan penasihat raja, anggota diwan Anggota diwan Anggota diwan syuro Anggota diwan syuro Kalau di sini kita MPR lah DPR-MPR lah DPR-MPR Dan termasuk salah satu kibar ulama Kalau di Indonesia ya sekalas majlis ulama Indonesia lah Tapi dia termasuk pembesarnya Karena beliau adalah ulama sepuh Dan beliau termasuk ahli fitih Ahli perpangkan juga ahli dia Ahli perpangkan Jadi kenapa, itu Kang Irwan tadi kan tanya Kenapa saya supirnya tapi saya nggak pernah mengantar Iya Itu salah, itu salah Kang Salahnya gimana? Karena dia tidak pernah tinggal di sini Gitu loh Oh jadi Dia ada di rumah itu berarti? Ketika dia di situ Hanya bulan Ramadan, satu bulan penuh Kalaupun dia Terus tinggalnya di mana? Dia tinggalnya di Riat Stay-nya Karena rajanya kan di sana Rajanya kan di sana Dia lebih banyak tinggal di sana Nah kalaupun di sini dia itu Mungkin ada undangan dari stasiun TV gitu Dan saya pun pernah di sini ke kantor Ngajak, eh bukan ya Sama beliau kan Terbiliau ke Salah Jemaah Sidil Haram pernah Ke kantor Itu tadi kan di Jeteh itu pernah Ke televisi Saya lihat televisi itu loh Kang Iya, iya Di Jeteh itu pernah Jadi sering juga pakai Mercedes itunya Mobilnya itu Cuma Jarang di sini Dan di sini supernya tidak saya sendiri Ada dua juga Oh ada dua? Iya, supernya Yang satu lagi saya belum pernah lihat Supernya yang satunya lebih parah Parahnya gimana? Makan gaji buta Iya Iya Dia tinggal di situ Tinggalnya di Azizia Di ceketnya Mulukuro itu loh Sebelum Mulukuro Iya Dia tinggal di situ Dia makan di keji buta Tiap bulan di rumah gaji Tapi gak pernah kerja Kerja Seperti ini selalu ini Iya Kalau saya masih mending Masih tinggal di situ Dia gak pernah di situ Enak banget ya Iya Kalau Sekhnya ke sini Dia Kalau dia gak bisa saya Jadi ganti ya Tapi kalau misalnya Masalah gaji dikul Setiap bulan Gak apa-apa sih Langsung transfer guys Langsung Dan pokoknya Enak banget kerjaan Mas Awidia Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Ya itu sih saya teruskan yang tadi Kang Kenapa saya itu Begitu Karena saya begitu lama ikut beliau Perincip dasar saya Karena apa Saya tidak mau Memulai dari nol Memulai dari nol Misalkan begini Dua tahun Memulai dari nol Kemudian Gajinya nol lagi kan Terus balik lagi ke Indonesia Uangnya habis di Indonesia Balik lagi ke sini Itu tidak akan menghasilkan uang Terus mungkin ada pertanyaan lagi begini Kan watak orang Saudi itu kekeras Gak enak kalau tidak baik Itu sudah saya antisipasi Alasan-alasan seperti itu Sudah saya antisipasi Sudah saya ceritakan dulu sama Kang Alman Sekeras-kerasnya orang Saudi itu Ada titik kelemahannya Setiap manusia itu punya titik kelemahannya Tidak ada kelemahannya Apakah saya itu Mulus-mulus saja Tidak Coba cek di video saya Jadi ya mas Awi itu Dulu pernah Disimpan di gudang Dibuang lah Di tengah-tengah padang pasir guys Jadi Tidak seperti orang yang kita bayangkan Kita mempunyai prinsip yang kuat itu Coba hanya juga besar Coba saya dibuang di tengah-tengah padang pasir Di antara keguna Gak ada teman Gak dikasih mobil Jadi mas belum kepikiran Buang-buang gimana ini maksudnya? Dipindah kerja Dipindah kerja Dijadikan sapam Di gudang yang kosong Tidak ada pendudukan rumah Jauh kemana-mana bro Jauh kemana-mana Kemudiannya anjing liar Demennya anjing liar bayangin Saya ke Bagalah saja Saya jalan kaki itu Lebih dari 15 menit Ke Masjid Ke Bagalah itu artinya toko yang habis Saya ke Masjid itu gak bisa Allahu Akbar ke Masjid itu gak bisa Saya ke Masjid itu jam berapa? Sebelum asar udah berangkat Ulangnya setelah sholat isya Karena apa? Berjalannya jauh Jalan kaki Daerah mana itu? Di Umuljud Umuljud itu tarikh Muka Hadim Daerah padang pasir itu Seperti itu Saya hadapi dengan penuh-penuh kesabaran Akhirnya apa? Ternyata saya itu Saya cuma dicoba sama beliau Satu bulan saya dicemput lagi Udah kamu pulang-pulang Lulus ya Setelah itu saya apa? Di hadiahi mobil ini bos Oh di hadiahi mobil ini yang sekarang dipakai? Iya Ini mobil ini Ini Sengaja membelikan saya Baru belinya begitu Belinya baru Membelikan saya Sekarang dibelikan dua ya Yang satunya itu Judulnya video Mas Awe di hadiahi mobil Iya saya di hadiahi mobil ini Karena kesabaran saya Gitu loh Masya Allah Dan kalau mobil ini Mobil ini tidak di utak-atik majikan Di hadiahan beliau tidak Kecuali dia kalau gak ada mobil Mobilnya dia rusak Baru dia pinjem Ke saya Walaupun ini di hadiahkan ke saya Tapi kalau rusak ya Saya minta duang sama abu ya guys Nah di hadiahnya sudah dua lagi mobilnya Iya Tapi yang satunya itu khusus untuk Ada tamu Yang baru kemarin Yang baru beli Untuk tamu Untuk ngantar kuliah Cucunya Tapi mobil ini Masih atas nama Majikan Iya Saya gak mau kalau atas nama saya Nanti tilangannya masuk di saya bos Iya Sama kalau misalnya mobil ini Bisa dibawa ke Indonesia Mas Awi ya Iya Di Indonesia berapa harganya Berapa kan 250 juta 250 juta ya 1 per 4 M Masya Allah Tapi karena mobil ini kan sudah lama Kang Ran Jadi saya pakai lebih Sekitar sebuluhan tahun Jadi inilah hasil kesabaran Mas Awi Yang pernah pengelaman Disimpan di gudang Dijanikan sapang disana Tentang sapang apa ya Dan temannya anjing liar Dan sekarang Kerasa Mas Awi ya Disana itu saya Disana itu Kang Ran Di gudang itu Di gudang gede Dan tau sendiri kan Gudang itu kan rumah gede Gak ada yang nempatin Dan saya itu ada Apa ya Ada pengalaman mistis disana Kang Ran Ada pengalaman mistis Saya itu Jadi saya itu Ada pengalaman mistis disana Kayak semacam diganggu jin Kalau malam itu Saya itu sering bangun malam kan Bangun malam Untuk sholat kan Jam 3 itu bangun Kadang-kadang bikin Untuk kuasa gitu kan Sahur Saya sebelum tidur AC itu nyala Soalnya disini tau sendiri kan Kondisinya panas seperti ini Gak kuat kan Gak pakai AC Dan AC nya itu AC manual Bukan AC yang Pakai timer Jam 3 itu mati sendiri Seriasi itu Padahal matinya itu harus Jublek-jublek gitu kan Susah berdasarkan Bukan nggak pakai remot ya Dan itu beberapa hari itu Mati sendiri gitu loh Itu saya berpikir Siapa yang matiin gitu loh Kadang-kadang saya masak gitu Masak pakai kompor gas gitu Belum matang itu mati kompornya Seperti ganggu jinjul kan Diceritain mistis malah tidur itu Akhirnya gimana gang Gimana akhirnya? Saya cerita ke mundir Atau bosnya hudang Iya Dia bilang begini Yang cerita disini Adajinya bukan kamu saja Oh Orang-orang yang dulu Pernah digambuh Kayak begitu juga Oh Saya tambah takut itu Tambah takut ya Iya Tambah takut Tapi alhamdulillahnya Disana itu cuma Satu bulan Dan saya Pulang ke rumah Dan setelah itu Setelah itu Sudah Saya Seperti Apa ya Dianggap Sekarang sampai sekarang Dianggap sebagai bagian dari Keluarga Jadi tidak ada kata-kata kasar Tidak ada kata-kata marah Tidak ada kata-kata mengujak Tidak ada Kalau ada masalah Dia hanya bertanya Ini kenapa? Ini kenapa? Ada merusak Bahkan saya kemarin Bulan Januari Saya itu ngancurin mobil 1 BMW Itu kerugian majikan ya Mobil 1 BMW Itu pun Dia tidak marah Tidak marah ya? Karena itu musibah Dan mobilnya dibuang Itu Oh dibuang begitu saja? Iya Dibuang karena Sudah gak bisa dipakai lagi Hancur mobilnya terus Beli baru lagi Ini baru lagi Kalau boleh tahu Mas tadi ini Keseluruhannya semuanya Sudah berapa tahun nih? Kerja bersama majikan yang ini Yang sekarang ini Sudah berjalan 12 tahun 12 tahun ya semuanya Semuanya ya Sudah pernah pindah-pindah Sudah pernah pindah-pindah Hanya Hanya saya pulangnya itu 2 tahun sekali 1 tahun setengah Ya tergantung kondisilah Kalau saat-saat seperti ini Kita akan mau pulang kan di-cancel kan Karena Pendupangan di-cancel ya Sementara sabar aja pun Sudah ada rencana pulang? Sudah Sudah waktunya pulang Sudah hampir 2 tahun Belum 2 tahun Sudah hampir Sebetulnya Sudah perencanaan bulan Desember Ini pulangnya rencana Mau cuti atau mau nehai? Ya mau cuti dulu Karena saya itu Ada tanggung jawab Mengurusin jamaah haji Khususnya dari kabupaten saya Makanya saya harus Bertahan di sini Masya Allah Masya Allah Itu cerita pengalaman kerja Mas Hawi Yang sempet Disimpan di gudang Dicoba ya Atau diuji oleh majikannya Itu Masa itu sabar atau enggak Dan sampai sekarang Sangat dekat Segera dengan majikannya Diperlakukan Seperti keluarga sendiri Bahkan Dikasih hadiah mobil Sampai 2 Jadi pengalaman Bahkan Kang Alman kemarin itu Nyuci mobil di dalam Ketuan sama majikan Aduh Enggak berani dia marahin saya Itu kalau majikan orang lain Dimarahin Dia enggak berani marahin Cuman diem aja dia Enggak ngomong apa-apa Enggak ngomong apa-apa Mungkin di dalam hatinya jengkel Tapi dia enggak berani Kecat jadi majikan Saya aja deg-degan nih Jangan-jangan Nanti saya ditelpon Ini sama orang Ternyata ketemu Malah diajak ngobrol Cuman dia Diajak jalan bareng Di apa Di halaman rumah Itu muter-muter gitu Sambil si Tunjukin besok Ada orang kerja Ini mau Ini, ini, ini Kamar kamu Nanti pintunya Dipindah dari belakang Karena Garansinya mau diperluas Seperti itu Oh iya mas Awie nih Pertanyaan terakhir nih Satu lagi Saya masih penasaran nih Gaji mas Awie sekarang berapa nih Itu Itu Pecah mana Yang munggu Ban Oh iya nih mas Awie ini Pertanyaan yang terakhir Sepertinya Oke Saya penasaran juga dengan Gaji mas Awie Bekerja bersama orang yang Sekarang jadi majikan mas Awie Oke Berapa itu kira-kira Jadi karena Karena apa ya Saya udah lama ya Prinsip saya itu kuat itu Saya tidak mau pindah Dulu itu setiap Satu tahun itu naik gaji saya Setiap satu tahun Naik 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 Iya Setahun naik Dan awalnya saya itu Cuma 1200 awalnya Terus naik 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 Dan Tahun 2017 Kalau gak salah Di sini kena krisis Kemudian Baru dia bilang Karena Di negara ini Ada Apa ya Krisis Saya sudah tidak bisa Naikin gaji kamu Jadi stagnan segitu Tapi gaji saya itu Di antara 2000 lebih Sampai 2000 Jadi itu untuk Memotivasi Bukan saya itu pamer Atau Saya sombong Bukan Jadi Di video ini Ada nilai edukasi Insya Allah Bahwa Kita bekerja itu Harus mempengaruhi Pijim yang kuat Kita harus banyak Kesabaran Kalau kita tunjukkan Bahwa Insya Allah Kalau kita sabar Nanti akan Membunuhkan Hasil yang Yang lebih Baik Dan indah Seperti ini Akhirul kalam Wabila itabaiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udahlah Tutup aja langsung Ya Tutup aja Terwasing dari Mas Ali tadi Doakan juga dong Mas Ali Untuk subscriber kita nih Ya Doakan saya Untuk para subscriber Para penonton Kang Erlan Yang setia Mudah-mudahan Diberi Kesehatan Diberi kemurahan rezeki Sehingga Bisa Menuju Ke Tanah Susi Mekah Bisa berkunjung Ke Masjid Nabawi Di Madinah Amin Amin Ya Rabbah Amin Ya Rabbah Alamin Mudah-mudahan Video ini Bisa Jadi Pertimbangan juga Buat teman-teman Yang mau kerja ke luar negeri Bahwa kerja di luar negeri itu Tidak seindah Yang teman-teman bayangkan Jadi ada Lebih banyak dukanya Daripada sukanya Tapi itulah Hidup Jadi ada konsekuensi Oke teman-teman Jadi seperti itulah ya Kisah perjalanan Kerja Mas Awi Ke Arab Saudi ini Yang tidak pernah Gontagati Majikan Pernah di Puji juga ya Kesabarannya oleh Majikannya Mas Awi Dan Sekarang Sampai dekat banget Dengan majikannya Bahkan sudah dihadiahi Dua buah mobil Jadi berkat kesabaran Hasilnya seperti ini ya Mas Awi ya Mas Awi Ya mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan menjadi informasi Untuk teman-teman semuanya Saya disini Kang Ilan Pemilik Channel Kemudian ada Mas Awi juga Di belakang ada Kang Man Mulyana Kami semua pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih